Pada sore hari ini aku mau menerangkan bagaimana cara berpratek di masa pandemi COVID-19 ya Jadi kita mesti harus memperhatikan keamanan dari dokter, tenaga kesehatan, dan para perawat Juga keamanan dari pasiennya ya Jadi kalau kita praktek, ini mesti ada arti yang kayak gini nih Untuk menahan semburan napas pasien atau batu pasien Kemudian kita mesti sediakan ini Ini HEPA filter ya Tapi untuk HEPA filter untuk rumah sakit harusnya yang level 13 Yang ini level 12, harusnya 13 ke atas Yang 13 ke atas itu akan menghilangkan virus sampai 100% Kalau yang ini sekitar 92-95% Dan juga kita harus perhatikan ya Perhatikan arah daripada asin Ini kan asin ada di sana Asin di sana seharusnya Sebaiknya asinnya di atas kita Lalu seharusnya di atas ini Nyamron ke sana ya Kemudian nanti di balik sana Harus ada sepanjang korpos vertilasi Jadi ada lubang udara di sana Udara dari sini, pompa keluar Nah terus bagaimana kalau kita mau memeriksa pasien? Ibu Sintia silahkan tiduran Saya mau memeriksa ibu ya Saya mau memeriksa silahkan tiduran ya Ya, nah bagaimana kita memeriksa pasien? Ini, ini ya, ini saya pakai stetoskop Stetoskop ini panjang ya, 1,2 meter Coba kita lihat ya Ini bukan karena dia bisa ereksi ini Stetoskopnya, tapi emang ini dari kayu ujungnya Dari kayu ujungnya ya Jadi kalau kita memeriksa Sekarang gampangnya pasiennya Bu, maaf ya di atas ini dikit badunya Perut saja deh Nah, saya boleh Nah, ini cara memeriksa pasiennya nih Kita menanggirin begini Jadi, kita rata jauhan dari pasiennya Inilah COVID-19 kita harus hindari ya Oke ya teman-teman, sekian Kira-kira kita begitu Cara praktek di pandemi COVID-19 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati